S.N.K. Bisa, S.N.K. Hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, Rampil mandiri, perlu cita, semangat kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, Merwawasan tinggi, berbudi mulia, biat belajar, selalu berusaha, S.N.K. Bisa. Baiklah anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Bahwa pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang pekerjaan yang akan kalian laksanakan, Yaitu pekerjaan pengelasan bat joint atau sambungan tumpul posisi 3G. Nah sebelum kalian melaksanakan, kalian harus paham, harus mengerti tentang gambar kerja. Karena gambar kerja merupakan komunikasi antara welder dengan konsumen. Ya, jadi komunikasinya adalah gambar kerja. Nah Bapak akan jelaskan masalah gambar kerja ini. Untuk posisi 3G, ada yang perhatikan? Ada yang perhatikan? Gambarnya, disini ada karena sambungan 3G, posisi 3G, maka ada pekerjaan awal. Pekerjaan awalnya itu apa? Yaitu membuat kampulas. Kampulas dengan sudut, Masing-masing genda kerja itu antara 30-35 derajat. Kalau disambungkan, maka sudutnya akan menjadi antara 60-70 derajat. Itu harus kalian bersiapkan. Pekerjaan selanjutnya, setelah kalian lakukan persiapan membuat kampulas, Maka kalian akan men-setting pindah kerjaan. Dengan pengelasan tech web. Atau last catat. Tujuan daripada last catatnya apa? Supaya benda kerjaan nanti pada saat jelas, Tidak terjadi depor magi. Nah, berikutnya, Bahwa setelah kalian nanti hasil pengelasannya, Itu apa saja yang akan diperiksa? Yang akan diperiksa, yaitu rut. Halur pertama, kemudian keting. Dengan kriteria atau aspek yang diukur adalah seperti dalam kabir. Nah, untuk menentukan berapa konversi nilainya, Itu ada yang namanya perdoman penilaian. Jadi nanti kalian setelah mengelas, Kalian itu tersendiri. Kalian bandingkan berapa nilai yang kalian dapatkan dengan perdoman penilaian. Jadi itu yang kita kerjakan pada hari ini. Selamat pagi. Salam SMK, SMK bisa. Kali ini saya akan mempersiapkan proses pengerasan GMW posisi 3D. Ada pun beberapa alat pelibu diri, Alat ukur dan alat pemegang akan saya tunjukkan satu persatu. Yang pertama adalah helm las. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, masker. Empat, alat pelindung kepala. Yang kelima adalah alat untuk hidungi muka pada saat proses pengerindahan. Ada pun untuk jaket las. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah terbuat dari bahan kulit. Yang kedua terbuat dari bahan blue jean. Ada pun bahan yang digunakan adalah bahan dengan tebal 10 mili, panjang 250, lebar 125, sebanyak 3. Yang diharapkan dari ketiga bahan ini bisa digunakan untuk dua proses langsung. Yaitu proses pengelasan SMW dan proses pengelasan GMW posisi 3D. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lakukan pengelasan AKAR atau RUT PAS dengan hati-hati. Tenang dan stabilkan. Usahakan bahan pengisi atau wire tidak terpas dari busur. Mari kita lihat prosesnya sampai selesai. Ini ada hasil pengelasan AKAR kalau dilaksanakan secara kontinu dan tanpa berhenti. Jika pada pengelasan AKAR atau RUT terpaksa harus berhenti, maka harus melandaikan bagian akhir las akar dengan gerinda. Itu adalah batas akhir las akar yang digerinda sampai landai dan tajam. Ini adalah hasil pengelasan AKAR yang ada di bagian belakang. Dan ini adalah selesai AKAR tampak depan. Selanjutnya, lakukan pengelasan isi dari bawah ke atas dengan metode ayunan setengah C ke atas. Mari kita lihat proses pengelasannya. Saat pengelasan isi, pastikan tinggi las isi di bawah batas kampu yang atas. Jaraknya berkisar 1-2 mili. Ini adalah hasil pengelasan isi posisi 3G. Selanjutnya, lakukan pengelasan muka, penguatan atau keping well dari bawah ke atas dengan metode ayunan zigzag dengan tempo 1 ketukan pada saat pindah dari kanan ke kiri dan berhenti sejenak di pinggir dengan tempo 2 ketukan. Untuk pengelasan keping atau las muka, Sama dengan pada saat pengelasan akar atau isi, laksanakan dengan tenang, tetap stabilkan tangan, jarak pengelasan dari bawah ke atas, usahakan tetap sama. Ini adalah hasil laks keping well posisi 3G. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!